Waaah Suasana paginya tuh Siti, tenang, damai, ayam Hari minggu ya Hari minggu Seharusnya kalo di Indonesia ini Kalo pagi-pagi kayak gini Jam 7 Orang-orang udah pada jalan-jalan pagi Jogging Ada sih orang jogging ya Ada orang jogging Tapi Ini kayak keliatan anak-anaknya tuh gak ada Halo minasan dan kawan-kawan Selamat pagi Sekarang dingin banget Serius udah 10 derajatan Dingin banget gak pake salung tangan lagi Saya lagi di Hatsukaichi sekarang Lagi di tempat temen Sekarang saya bakalan jalan-jalan Di sekitaran sini sambil liat suasananya Suasana paginya kayak gimana Di sini Rumahan di belakang bagus banget Mau tak liatin ya Tak liatin Rumahannya tersusun rapi banget ya teman-temannya Tuh Keren banget sih Sekarang saya lagi di Hatsukaichi Tempatnya Taufik Ini apa tunya Taufik Saya mau ngambil sepeda Karena jalan-jalannya pake sepeda Eh jalan-jalan mah pake kaki Temen-temennya bukan pake sepeda Kalo pake sepeda apa dong Gayuh-gayuh Gues-gues gitu Pake sepeda yang putih aja Sebelum lanjutin video ini teman-temannya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita kemana ya Kiri, kanan Kiri, kanan Gak ada siapa-siapa ya Ini perumahan modern ya Kalo yang ini ya Bukan kayak ala Jepang sih Tuh ini juga Bukan kayak ala Jepang gitu Dingin teman-teman Itu Jual motor bekas-bekas tuh Ntar kita kesana ya Kita lewat sini dulu Harus lewat Zebra Cross ya teman-temannya Kalo gak lewat Zebra Cross Bahaya Ntar dulu ya Nah Kamparan sini tuh Ini mobil bekas yang dijual Tadi malem saya liat R.E. King ya Tadi malem saya liat R.E. King Beneran R.E. King Eh bukan Ternyata itu Honda Itu dari Honda Bukan dari Yamaha Eh ini Super Cup Teman-teman tau Super Cup tuh Super Cup tuh Subway Oke Oke kita lanjutin lagi perjalanannya Arigatou gozaimasu Tuh Begitu ya teman-temannya Kalo Jepang itu Kalo pas lagi di Zebra Cross Nunggu gitu kan Nunggu Ada mobil yang mau lewat Kadang-kadang mobilnya itu Mempersilahkan duluan Senang banget kan kayak gitu Kayak Budayanya emang seperti itu teman-teman Udah dingin banget Sumpah Bulan Sebelas akhir ini ya teman-temannya Bulan sebelas akhir Udah dingin banget Dan Disinilah perlunya Kayak Jidohang Yang kopi yang panas itu Kan disitu kan jualan kopi panas kan Jadinya Biasanya kalo musim dingin itu Kopi-kopinya itu langsung cepet abis Kalo musim dingin ya Daerah sini tuh memang bersih Teman-teman Pernah liat sampah gak Palingan sampah Non Apa ya Palingan sampah organik Kalo sampah Non organik mah Jarang banget ditemui Cantik banget gunungnya Bukitnya cantik banget Ini di daerah Hatsukaichi ya teman-teman ya Hatsukaichi Eh bukan Hatsukaichi Mihajima ini ya Daerah Mihajima Samui na Kyo ah Karena ada kereta Yang lewat Ya jadinya Ini kita nunggu dulu Untungnya ini di Jepang ya Ini di Jepang Jadinya Kayak Apa ya Pelang kereta api ini Meskipun Kereta apinya tinggal 2 menit Ataupun tinggal 3 menit Jalan Tapi tetep ya Tetep ditutup Dan tetep orangnya itu disiplin Gak buka paksa pelangnya Karena ada beberapa negara Dan ada beberapa penduduk negara Oknum penduduk negara yang Membuka pelangnya dengan paksa Dan tiba-tiba mobilnya macet Di tengah jalan situ Terus tabrakan deh sama kereta api Terus siapa yang disalahkan Wah Kemarin Gara-gara saya bikin konten seperti ini Oke kita sambil lanjut Kemarin Saya sambilan bikin konten seperti ini Komentar seperti ini Ada yang bilang teman-teman Kalau saya itu lupa kacang Apa ya Lupa kulit Lupa kulit apa ya maksudnya Kacang lupa kulit Katanya gitu Maksudnya saya mengkritik Suatu penduduk negara Yang oknum ya Gak semuanya Oknum penduduk lah Bisa kita bilang seperti itu ya Saya bilang seperti itu Kenapa sih Harus dibuka paksa pelangnya gitu Kenapa gak nunggu dulu gitu kan Terus Ya apa ya Kenapa gak nunggu dulu karena Pas Pas saya ngomong seperti itu ya teman-temannya Dia bilang Kamu kacang lupa kulit Kayak Kamu lupa Kamu lupa sama Indonesia atau gimana Katanya gitu kan Sebenarnya sih Kalau lupa Tentu gak ya Kalau lupa tentu gak Tapi Kenapa sih Yang komentar itu Gak berpikir seperti ini Oh Jepang disiplin ya penduduknya Bukannya saya memuji orang Jepang itu Mau jadi pengkhianat negara Bukan Tapi hal yang positif itu Emang Pantas dan perlu dipuji Oke Meskipun Orang Israel Ya Yang kita Anggap jelek ya Negara Israel Emang Tapi kalau misalnya penduduknya itu Melakukan Dharma baik Sebuah kebaikan sama orang Ya selagi itu baik Kita harus tiru Gitu ya Handsetnya itu jangan diubah gitu Jangan diubah Ke Hal yang Bukan-bukan gitu Maksudnya itu bukan seperti itu Tapi Kayak Bukan memperbandingkan negara lah gitu Tapi kita itu cuma mengambil Contoh Baik Kita cuma mengambil contoh baik Dari penduduknya Bukan berarti Mengkhianati suatu negara Gitu Ah Ada-ada aja Ya Kita juga harus mengerti Menset orang berbeda-beda ya Enjoy saja Dengan Gayamu Teman-teman Dari tadi Pernah lihat Motor gak disini Enggak kan Motor disini Mana Ada Ada sih ada Tapi jarang Kayaknya mau ke pantai ya Teman-teman ya Nanti Ini nih Wah tumpen banget pagi ini Cuma sekali lihat motor Tuh Honda Nah Eh Kacang lupa kulit Katanya gitu Maksudnya saya mengkritik Suatu penduduk negara Yang oknum Yang gak semuanya Oknum penduduk lah Bisa kita bilang Seperti itu ya Saya bilang Seperti itu Kenapa sih Harus dibuka paksa Pelangnya gitu Kenapa gak nunggu dulu Gitu kan Terus Ya Apa ya Kenapa gak nunggu dulu Karena Pas Pas saya Ngomong Seperti itu ya Teman-temannya Dia bilang Kamu Kacang lupa kulit Kayak Kamu lupa Kamu lupa Sama Indonesia Atau gimana Katanya gitu kan Sebenarnya sih Sebenarnya sih Kalau lupa Tentu Tentu Enggak ya Kalau lupa Tentu Enggak Tapi Kenapa sih Yang komentar itu Enggak berpikir Seperti ini Oh Jepang Disiplin ya Penduduknya Bukannya Saya memuji Orang Jepang itu Mau jadi pengkhianat negara Bukan Tapi Hal yang positif itu Emang Pantas Dan perlu dipuji Oke Meskipun Orang Israel Ya Yang kita Anggap Jelek ya Negara Israel Emang Tapi kalau misalnya Penduduknya itu Melakukan Dharma Baik Sebuah kebaikan Sama orang Ya Selagi itu Baik Kita harus Tiru Gitu ya Handsetnya itu Jangan diubah Jangan diubah Ke Hal yang Bukan-bukan Maksudnya itu Bukan seperti itu Tapi Kayak Bukan memperbandingkan Negara lah Tapi kita itu Cuma mengambil Contoh Baik Kita cuma mengambil Contoh baik Dari penduduknya Bukan berarti Mengkhianati Suatu negara Gitu Hah Ada-ada aja Ya Kita juga harus Mengerti Menset orang Berbeda-beda ya Enjoy saja Dengan Gayamu Teman-teman Dari tadi Pernah lihat Motor gak disini Enggak kan Motor disini Mana Ada Ada sih Ada Tapi jarang Kayaknya Kamu ke pantai Teman-teman Nanti Wah Tumpen banget Pagi ini Cuma sekali Lihat motor Tuh Bonda Nah Ke pantai Bentar Ini Kayak Apato Apato Kayak Apartemen Bangunannya Tinggi Banget Disini Kalau mancing Seru Banget Teman-teman Teman-teman Wah Ina Inaka Ayo Mas Sasa Sasa Apa sih Orang itu Dia cuman Bilang Gitu Ada Bebek Guys Wah Ina Pantainya Bersih banget Disitu Mihajima Mihajima Disitu Di Pulau Mihajima Oke Udah beroperasi Kapal-kapalnya Udah pada beroperasi Teman-teman Sekarang dingin banget Sekarang Saya pakai Dua lapis baju Dan Lapis di dalam Juga tebel Lapis luar Juga tebel Cuman sayangnya Enggak pakai Serum tangan Sekarang ini Udah jam 7 pagi Dingin banget Jam 7 Disini Mataharinya Enggak terlalu Nampak Soalnya Kalau musim dingin Jam 7 itu Mataharinya Soalnya Kalau musim dingin Jam 7 itu Mataharinya Enggak terlalu Nampak Jadi Mihajima Ini Salah satu Objek Visata Paling terkenal Se Hiroshima Bukan hanya Se Hiroshima Se Jepang juga Karena disini Ada disiplinasi Wisata yang Iconic banget Disebelah sana Ada kayak Quill Quill Terkenal banget Dan Wisatawan Wisatawan asing Bukan hanya Dari Jepang Datang Kesitu Saya pernah Sering banget Kesana Sudah buat kalian Kesana Tempatnya Itu emang Keren banget Super keren banget Dan Sekarang Dingin banget Sudah mau Ini Sudah mau Momiji Sekarang Momiji Itu Kayak Teman-teman Tahu Momiji Enggak Ini gambarnya Ini gambarnya Kayak Mekarnya Itu Di bulan 11 Di musim Aki Aki Musim gugur Disini Teman-temannya Kalau sambil Mancing Ngopi Badas Keren Kalau disini Sambil Mancing Tapi Disini Lagi Dingin Gak Bisa Mancing Kalau musim Dingin Emang Gak Bisa Mancing Teman-teman Karena Dingin Nya Pol Parah Dingin Dan Saya Ngontel Nih Ngontel Nih Pake Si Putih Kita Lanjutin Perjalanannya Lanjutin Banyak Banget Teman-teman Yang Protes Kenapa Saya Nggak Nampak Wajah Orang Jepang Karena Nggak Semuanya Bisa Diajak Karena Nggak Semuanya Bisa Direview Teman-teman Termasuk Muka Orang Jadi Teman-teman Jangan Berpikir Saya Nggak Menampakkan Wajahnya Itu Jangan Teman-teman Berpikir Ngapain Nggak Di Ini Gimana Bang Faisal Bukan Seperti Itu Kita Harus Tahu Kondisi Dan Budaya Negara Masing-masing Ada Yang Bisa Direview Dan Ada Yang Nggak Bisa Direview Begitu Teman-teman Kita Balik Lagi Jadi Ya Maaf Aja Kalau Saya Nggak Nge Review Muka Orang Jepang Itu Orang Tua Soalnya Sensitif Nggak Semuanya Bisa Diajak Boah Ada Motor Tumben Banget Udah Dua Udah Dua Udah Dua Biji Motor Udah Dua Biji Motor Pekerjaannya Disini Santai Teman-temannya Nggak Berat Berat Banget Alasan Alasan Orang Jepang Juga Nggak Pakai Motor Teman-temannya Tadi Kenapa Kita Lihatnya Motornya Sangat Jarang Banget Yang Maka Alasannya Musim Panas Pendek Didominasi Sama Musim Dingin Juga Dan Hawa Di Jepang Dingin Banget Jadi Kalau Pakai Motor Super Dingin Banget Sekarang Pakai Sepeda Cepet Dingin Banget Dingin 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 Tapi Ya Itu Tergantung Orangnya Juga Tapi Dari Tadi Teman-teman Misalnya Cuman Satu Dua Tiga Motor Aja Kan Nggak Banyak Karena Ya Emang Itu Karena Emang Penggunanya Dikit Itu Faktornya Itu Karena Kusim Karena Kusim Jadi Angin Yang Jarang Memang Infonya Juga Bukan Saya Ngarang Dari Teman Saya Yang Udah Lampet Tinggal Disini Jujur Hawanya Dingin Banget Bakalan Beli Kopi Dulu Ya Tuh Yang Bagian Panas Itu Yang Di Atas Bagian Panas Saya Mau Beli Yang Ini Karena Emang Kesukaan Aku Sudah Tawaras Masuk 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 Kiri Enggal Kocika Kocika Korehogai Tomo Korehogai Ambil Deh Tinggal Tekan Keluar Deh Taruh Dulu Ini Taruh Dulu Ambil Cantik Banget Suasananya Suasana Paginya Itu Sepi Tenang Damai Ayem Hari Minggu Hari Minggu Seharusnya Kalau di Indonesia Ini Kalau Pagi Pagi Kayak Gini Jam Tujuh Orang Orang Udah Pada Jalan Jalan Pagi Jogging Ada Orang Jogging Ada Orang Jogging Juga Tapi Ini Kayak Kelihatan Anak Anak Nggak Ada Orang Orang Udah Pada Bermunculan Orang Orang Udah Pada Keluar Guys Yang Tadinya Itu Sepi Sekarang Udah Ada Motor Mobil Tadi Bener Bener Sepi Banget Kan Tadi Emang Bener Bener Sepi Banget Di Setiap Tempat Itu Pasti Ada Ini Jidohang Baiki Mesin Penjual Otomatis Kayaknya Saya harus Balik Ya Teman Teman Karena Ini Udah Mulai Dingin Banget Saya Juga Mau Sarapan Ya Kairi Maso Wai Ini Kira Kira 9 Atau 10 Derajatan Ini Udah Mulai Dingin Banget Dingin Banget Aktivitas Aktivitas Orang Kalau Malam Minggu Eh Aktivitas Orang Kalau Hari Minggu Yang Saya Tahu Orang Jepang Karena Mereka Lagi Libur Sabtu Sabtu Sama Minggu Itu Mereka Libur Palingan Cuma Di Rumah Sama Keluarga Tentunya Karena Ya Waktu Mereka Selain Hari Sabtu Sama Minggu Itu Emang Padat Sibuk Kerja Pulang Kerja Langsung Mandi Mereka Orang Jepang Itu Enggak Mandi Pagi Orang Jepang Mandinya Malam Setelah Mereka Berkegiatan Mereka Mandinya Malam Hari Bukan Pagi Hari Nyeri Sampah Disini Tidak Ada Sampah Organik Ada Ada Sampah Sampah Jepang Pasti Ada Sampah Tempat Tentu Jorok Pasti Ada Pasti Ada Tempat Yang Jorok Karena Disini Sudah Disediain Tempat Tempat Sampah Tempat Tempat Sampah Yang Mau Buang Sampah Langsung Aja Kesini langsung ditaruh di dalam di dalamnya Coba saya ini saya lihatin tuh ini tinggal dibuka dibuka ini dibuka dimasukkan sampahnya kayak pakai plastik gitu tapi beda-beda teman ya ada yang plastik warna merah ada yang plastik warna biru itu beda-beda ada yang buat beling ada yang buat yang non-organik yang organik beda-beda beda-beda ya Hai jadi disini tempat buang sampahnya ini tempatnya kayak perkomplekan kalau ini kayak perkomplekan gitu Hai Yuyut pengen tinggal bikin-bikin rumah di sini wah rumah Nobita keren banget wah disitu keren banget temen-temen itu ada kayak naik gitu naik keren banget rumahnya tersusun rapi rapi banget rumahnya Hai diapit sama pegunungan tuh tempatnya bersih banget nggak ada sampah di tempat sampahnya juga udah bersih udah diambil sampahnya keren banget ya saya harus parkir motor dulu mau parkir motor dulu ya karena mau nutup video ini apa tohnya taufik Insyaallah teman-temannya setelah saya pindah nanti saya bakalan ekstra nge-upload terus tapi karena tempat saya itu jauh dari apa-apa teman-teman juga semoga harus mengerti kalau saya itu satu minggu uploadnya kadang-kadang satu minggu karena saya harus nabung video buat teman-teman juga ya doain aja ya teman-temannya mendorongan kalau setelah pindah nanti saya bakalan terus ekstra nge-upload buat teman-teman Oke teman-temannya karena di luar dingin banget saya harus masuk apa tuh terima kasih udah nonton video ini terima kasih udah nonton video jalan-jalan hari ini ya setidaknya ya teman-temannya satu kali seminggu lah teman-teman tuh jalan-jalan keluar jalan kaki atau enggak gue sepeda jalan-jalan pakai sepeda gitu ya biar sehat kerja sih kerja ya teman-temannya tapi kegiatan olahraga tuh harus dilakuin karena itu sunnah rasul juga kayak lari jogging gitu jalan-jalan jalan-jalan yang minimal 8000 langkah ya itu ada anjurannya sehat nggak lupa juga buat teman-teman yang belum like komen dan subscribe silahkan tekan lombol subscribe-nya dan jangan lupa juga dukung channel ini sampai nanti-nanti dan saya bakalan terus bersama teman-teman memberikan info buat teman-teman dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau nanya nanya silahkan DM saya langsung ya tapi mohon maaf saya nggak bisa langsung bales tapi pasti saya akan bales Oke teman-temannya saya mungkin sampai disini dulu mungkin besok-besok saya bakalan nge-upload lagi terima kasih ya udah nonton video ini saya Faisal melaporkan dari Hiroshima abone ol abone ol